Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman Di channel kita yang masih di UKDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar penerimaan Pemerintah didik baru khususnya Cincang SMA atau SMK Negeri Seprovinsi Jantung tahun 2024 ini Di kesempatan kali ini teman-teman Kita akan berbagi informasi ini yang banyak Sekali ditayangkan ya Dari adik-adik ya Atau mungkin dari jalan orang tua Nah ini ada beberapa pertanyaan yang pertama Apakah pada saat verifikasi dan validasi Oleh SMA atau SMK Di tahap 1 Yaitu siswa harus datang ke sekolah tujuan Jadi misalkan kita kasih contoh ini Ini ada sebenarnya banyak ya Yang bertanya-tanya Mengenai Kak mau dijelaskan Apa yang dimaksud tahap 1 Di sini ada verifikasi dan validasi Oleh SMA atau SMK Nah ini kan tertanggal tanggal 11 sampai dengan 13 Juni Ini bisa online atau offline Ini sebenarnya ini ada pada jadwal teman-teman ya Kalau kalian lihat di apa namanya Di jadwal pada tahap 1 ya Di afirmasi Benda tugas orang tua ataupun jalur prestasi lomba Nah ini di poin 3 ya Nah di sini ada verifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK Ini di tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2024 Nah ini dilakukan secara internet online atau offline Nah ini mungkin masih banyak yang bertanya Apakah ketika kalian melakukan pendaftaran ya Nah pendaftaran itu kan ada beberapa berkas yang di upload Ya ada beberapa berkas yang di upload Nah ini apakah pada saat ini ya Apakah harus datang ke sekolah Ya untuk melakukan verifikasi dan validasi data Nah mungkin teman-teman masih teringat dengan waktu pengambilan PIN ya Jadi waktu pengambilan PIN itu kan setelah pengajuan online Ya jadi itu setelah pengajuan online Baru teman-teman ke sekolah sesuai yang direkomendasikan ya Nah itu misalkan ada SMA atau SMK Baru kalian melakukan verifikasi PIN Baru PINnya terbit Nah untuk yang di PPDP tahap 1 ini ya Untuk yang di tahap 1 ini beda Ya jadi ini beda Jadi verifikasi dan validasi oleh SMA dan SMK ini beda Ini beda dengan waktu kalian verifikasi PIN Ya bedanya apa dan apa yang harus kalian lakukan Nanti kita akan bahas di video ini Nah mungkin sedikit informasi bagi teman-teman Yang hari ini sudah melakukan pendaftaran ya Baik di jalur afirmasi keluarga tidak mampu ya Nah ini ya misalkan sudah selesai Sudah menyimpan atau mencetak bukti pendaftaran ya Nah misalkan tadi ada yang ikut diafirmasi Pindah tugas orang tua atau jalur prestasi lomba Nah nanti apakah di tanggal 11 dan 13 Kita harus ke sekolah tujuan apa tidak Nanti kita akan bahas di video ini Itu itu teman-teman silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Baik kawan-kawan semua kita ingatkan kembali ya Bagi kalian yang baru pertama kali ya Bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya klik tombol like ya Silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya Biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami Baik kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di nama resmi kita MasDiUKD.com Di sini kita akan berbagi informasi ya Khususnya di seputar dunia pendidikan Selamat menikmati informasi dari kami Dan semoga informasi ini bermanfaat ya Untuk kita semua Oke lanjutnya kita bahas teman-teman ya Jadi untuk verifikasi dan validasi Yang dilakukan oleh SMA dan SMA Di tahap 1 itu apakah Siswanya itu harus datang setelah melakukan upload Atau melakukan pendaftaran secara online Itu ya Terus yang penting lagi Adalah ini teman-teman ya Jadi kapan siswa itu wajib datang ke sekolah tujuan Ini ya Jadi nanti ada 2 poin yang akan kita bahas Nah semoga nanti informasi ini bisa memberikan informasi ya Pada teman-teman Pada orang tua ataupun calon siswa ya Sehingga dia harus paham ya Nanti apa yang harus dilakukan Oke ya Oke yang pertama kita ingatkan kembali ya Kita ingatkan kembali Ini untuk tahap 1 ini hanya dibuka 2 hari ya Jadi tahap 1 ini dibuka hanya 2 hari Jadi pendaftarannya hari ini sama besok ya Hari ini tanggal 10 sama dengan 11 Juni 2024 Setelah ini sudah tidak ada lagi pendaftaran untuk di tahap 1 Paham ya Nah kita akan fokus untuk di poin 3 Nah di poin 3 teman-teman Sebelumnya kan adik-adik ya Nah ini Hari ini sudah melakukan pendaftaran mungkin ya Entah itu di jalur afirmasi Entah itu di jalur pepindah tugas orang tua atau wali Ataupun di jalur prestasi hasil lomba Nah disini Tentunya bagi adik-adik yang sudah melakukan pendaftaran Sudah selesai Nah mungkin sudah menyimpan bukti pendaftaran ya Jadi dia sudah Sudah apa namanya Sudah memiliki bukti pendaftaran Ya Nah seperti ini Nah misalkan contoh ini dia daftar di jalur afirmasi ya Misalkan Nah Lalu dia Akan bertanya-tanya Apakah siswa itu harus ke sekolah tujuan Ya misalkan tadi kan Memilih sekolah A Memilih sekolah B Memilih sekolah C Dan seterusnya Ya Ketika Verifikasi dan validasi oleh SMA dan SMK Ini jawabannya tidak perlu teman-teman ya Jadi jawabannya tidak perlu Jadi kalian tidak perlu datang ke sekolah Ya Sekali lagi Teman-teman tidak perlu datang ke sekolah Nah verifikasi dan validasi data ini dilakukan oleh sekolah tujuan kalian Masing-masing Jadi Misalkan Kalian tadi sudah daftar ya Daftar Nah kalian milih di sekolah A misalkan Ya atau mungkin sekolah B Nah disini kan kalian mengupload berkas ya Nah ini mengupload berkas Misalkan berkasnya A1 Berkasnya A2 misalkan Nah ini nanti Berkas-berkas yang kalian upload ya Itu nanti akan diverifikasi Atau akan dicek oleh masing-masing sekolah Ya Masing-masing sekolah Nah dicek apanya pak Nah apakah Berkasnya itu memenuhi syarat atau tidak Ya sesuai juknis sama tidak Terus mungkin yang lain Apakah yang di upload itu sudah betul atau belum ya Nah kita kasih contoh misalkan di disini ya Nah ini Nah misalkan Teman-teman daftar di jalur afirmasi Misalkan Disini kan teman-teman harus mengupload ya Salah satu misalkan Bukti KIP BKH KKS Ataupun kartu bantian lainnya Ini nanti akan dicek Berkasnya Nah yang pertama Apakah sudah memenuhi syarat ya Apakah sudah memenuhi syarat ya Apakah sudah sesuai juknis Atau belum Ya misalkan Ini Sudah sesuai syarat atau belum Yang di upload sudah benar atau belum Yang kedua Dia akan dicek Yang dicek apanya pak Yang dicek itu adalah Apakah yang di upload ini sudah betul atau salah Nah kita kasih contoh Misalkan mau upload KIP Misalkan ya Ternyata keleru ya Yang di upload adalah KK Atau mungkin yang di upload Misalkan Foto selfie Ataupun yang lainnya Itu berarti kan tidak memenuhi syarat Jadi Ketika kalian membuat pendaftaran Itu nanti akan di cross check oleh Masing-masing sekolah Dimana kalian daftar tadi Paham ya Jadi teman-teman tidak perlu datang ke sekolah Jadi ini beda dengan Perkas verifikasi PIN ya Jadi beda Pendaftaran dan verifikasi PIN ini berbeda Nah Misalkan lagi Misalkan teman-teman daftar di jalur afirmasi anak buruh Misalkan ya di afirmasi anak buruh itu kan ada dua berkas yang harus dilampirkan ya Nah misalkan disini yang di upload KIP Misalkan ini sudah betul Oke misalkan Tapi kan ada satu poin lagi Ya jadi ada Keterangan Apa namanya Sebagai buruh Ya dari asosiasi buruh Ataupun kartu anggota Nah ini satu dua ini apakah Memenuhi syarat atau tidak Nanti kalau tidak memenuhi syarat kan berarti Tidak memenuhi syarat berarti kan di Di apa di contreng Ya di contreng Nantinya tidak memenuhi syarat Nanti kalau memenuhi syarat ya berarti kan memenuhi syarat Nah ini kalau sudah Sudah Nanti ada lagi hubungannya dengan pagu Sampai kriteria pemeringkatan Ya misalkan nanti Pendaftarnya itu melebih dari pagunya Ini ya Nah terus Contoh lagi misalkan Kalian mendaftar di jalur prestasi lomba Misalkan Kalau di prestasi lomba ini lebih ketat lagi teman-teman ya Jadi di prestasi lomba itu kan di cek ya Di cek Apa namanya apakah ini bergu apa tidak Apakah kan teman-teman ini kan milih sendiri ya Ini milih sendiri Nah ini berjenjang Nah ini kan dipilih sendiri Nanti akan diverifikasi Misalkan disini kan Teman-teman pilih tingkatnya apa Disini kan ada Internasional Ada nasional Ya Kabupaten kota ini akan di cek ya Sama sekolah Ini sudah betul atau belum sih Pengisiannya Jangan-jangan nanti kan salah Nah itu akan dilakukan verifikasi Sudah betul atau belum ya Kalau salah ya berarti Tidak memenuhi syarat Seperti itu ya Misalkan ini piagamanya yang di upload itu Sudah betul atau belum Ya tak Nah ini sudah di upload atau belum Sudah sesuai dengan ketentuan atau belum Nah ini kan akan di cek Nah nanti baru Teman-teman Kalau sudah dilakukan cross check data Nanti akan diseleksi Oh ini yang memenuhi syarat Ini tidak memenuhi syarat Nah disiswanya nanti akan Apa namanya Ada siswa yang memenuhi syarat dan tidak Itu ya teman-teman ya Jadi paham ya Jadi sekali lagi Teman-teman tidak perlu datang ke sekolah Saat proses Di poin 3 ya Jadi di poin 3 Mana ya Nah ini ya Jadi di poin 3 Di jadwal Nah ini ya Jadi Verifikasi dan validasi oleh SM atau SMK Teman-teman adik-adik Tidak perlu datang ke sekolah tujuan Ini tugasnya adalah Tugasnya sekolah untuk memverifikasi Berkas-berkas yang sudah kalian upload Yang sudah kalian isikan Paham ya Oke terus yang menjadi pertanyaan berikutnya Kapan sih siswa itu harus ke sekolah tujuan Ini yang penting Ya jadi kapan siswa itu harus datang ke sekolah tujuan Ya di tahap 1 Ya itu adalah pada saat daftar ulang Ini ya Nah ini ya Nah jadi siswa sekarang posisinya daftar online Nanti ditutup ya Nah ini tanggal 11 Setelah itu ini sekolah melakukan Korosek berkas Apakah berkas-berkas yang kalian upload itu Sudah memenuhi syarat atau belum Nanti Baru teman-teman cek di pengumuman ini Ya di tanggal 14 Ini adalah tugas siswa Nah setelah itu teman-teman mencetak bukti penerimaan Dan teman-teman datang ke poin 6 ini Datar ulang di SMA atau SMK Negeri tujuan kalian Kalian langsung datang ke sekolah Nah ini bagi yang diterima Ya bagi yang diterima Paham ya Jadi daftar ulang ini bagi yang diterima Bagi yang tidak diterima bagaimana pak Ya tidak perlu daftar ulang ya Silahkan bisa daftar lagi di tahap Tahap atau jalur berikutnya Ya Pak nanti lihatnya caranya gimana pak Ini diterima apa tidak ya Nah di video kita Yang terakhir ini sudah ada ya Cara melihat pengumuman diterima atau tidak Ini untuk semua Jalur pendaftaran mulai tahap 1 Sampai dengan tahap 5 Bapak teman-teman ya Jadi Kapan kalian harus ke sekolah Dan kapan kalian harus menunggu Proses verifikasi dan validasi Di BPDW Jatim di tahap 1 Ini pada khususnya Oke teman-teman ya Mungkin itu saja informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Kita doakan ya Semoga semuanya bisa diterima Di sekolah Ataupun judusan Sesuai yang kalian inginkan Amin Ya Rabbil Alamin Demikian informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga informasi bermanfaat Mau naaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton